Halo assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Ibu Alza nah di video kali ini saya mau buat soto kampung khas kuansing ya ini enak banget dimakan di cuaca dingin malam hari ataupun sarapan pagi dan bagus juga untuk ide jualan mau tahu cara buatnya silahkan ditonton ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih sebelumnya bahan bahan-bahan sudah saya siapkan ada bawang merah bawang putih buah pala kemiri serai lungkuas dan juga jahe ini ada ada daunnya daun salam daun jeruk juga serai kemudian ada ketumbar dan merica butiran ya juga lada hitam kemudian ada rempahnya itu ini saya pakai gada munggu kayu manis cengkeh buah pala juga ada buah bintang ya Nah ini untuk bahan irisannya ada selerti dan daun bawang kemudian saya ada cekir ayam atau kaki ayam yang sudah saya bersihkan juga ada daging ayam dua potong jika mau lebih boleh ya bun ada kaldu bubuk penyedak dan garam juga boleh menggunakan kaldu jamur Nah sebelumnya bumbu halus saya potong-potong kecil dulu agar lebih mudah untuk menghaluskannya ya diulek atau dicoper boleh juga ya bun Hai ini saya potong-potong kecil semuanya dulu kecuali dada udangnya kemudian ini kita masukkan ke dalam blender yang sudah kita potong-potong tadi semuanya bumbu halusnya ini ya kita masukkan juga merica dan ketumbar dan tambahkan sedikit air putih biasa agar lebih mudah untuk menghaluskannya kita haluskan benar-benar halus nah ini sudah siap kita sisihkan dulu kemudian kita panaskan wajan beri sedikit minyak goreng setelah panas masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi diaduk kita tumis hingga harum dan bumbunya ini mengering ya airnya kemudian masukkan rempah keringnya dan juga ada daunannya kembali diaduk kita masak hingga bumbunya ini mateng atau airnya musuh menyusut atau kering ya bun kita gunakan api sedang saja nah jika sudah kering seperti ini masukkan ceker ayamnya juga daging ayamnya mau lebih banyak daging ayamnya atau cekernya boleh ya bun ini saya untuk makan malam aja dan sarapan jadi saya masak sedikit aja sotonya ini kita aduk hingga tercampur rata ya kemudian ini karena agak kering saya tambahkan lagi dengan sedikit minyak goreng ini kita tumis hingga kaku ya setelah itu tambahkan air putih biasa ini saya bak saya pakai 2500 mili air putih biasa ya untuk kuahnya ini disesuaikan saja dengan kebutuhan ini kita kembali diaduk hingga kita tercampur rata kita masak hingga mendidih dan kita besarkan apinya nah jika sudah mateng begini daging ayam sama cekernya ini kita keluarkan ya lalu kita goreng cekernya ini setengah mateng dan ayamnya ini kalau ceker saya lebih suka digoreng setengah mateng setelah kita rebus ya nah ini kuah sotonya udah mulai mendidih kita tambahkan perbumbuannya ada garam ada kaldu bubuk kemudian saya masukkan penyedap lalu tambahkan dengan daun bawang dan seleri yang sudah diiris tadi kita aduk lagi hingga tercampur rata kita masak lagi ya dan setelah digoreng ceker sama daging ayamnya kita masukkan semuanya kita masak kembali hingga mendidih jangan lupa untuk tes rasa ya jika ada yang kurang bumbunya boleh ditambahkan lagi jika sudah kita sangai selama lima menit kemudian ini untuk penyajiannya saya siapkan mangkuk kecil ya lalu saya masukkan nasi putih boleh menggunakan lontong ya bun ini kita masukkan mihunnya ini bantong cupnya sebelumnya sudah saya rebus kemudian saya tambahkan dengan toge rebus lalu masukkan ceker sama kuahnya ini sudah harum banget ya bun lalu tambahkan dengan tahu goreng irisnya ayam suwir yang sudah kita goreng tadi ya seleri iris kemudian tambahkan dengan cabai atau saus tambahkan dengan kecap manis lalu taburi dengan kerupuk merahnya ini dan jangan lupa beri irisan jeruk nipis ya kalau untuk menyajikan langsung aja kita peras jeruk nipisnya sedikit dan siap untuk kita sajikan nah ini sudah harum banget perpaduan sayurnya semuanya dan wah sotonya mau coba ya bismillah hmm ini endes banget pun apalagi kita makan di saat malam hari terima kasih ya telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh